Kemudian ini juga dalil, bahwasannya terkadang kita boleh sholat sunnah secara berjamaah, karena Nabi SAW, tatkala sholat sunnah, kemudian Ibn Abbas jadi makmum, tanpa minta izin kepada Nabi SAW, ini diperbolehkan, langsung di samping Nabi SAW ikut sholat, dan itu secara langsung Ibn Abbas minta izin, dan diizinkan oleh Nabi, dan ini dalil bahwasannya seorang yang sedang sholat sunnah, dia bisa ubah niatnya, tadinya makmum menjadi apa? Imam, karena waktu Ibn Abbas gabung dengan Nabi, Nabi langsung otomatis jadi apa? Jadi Imam. Kemudian, dan seorang kalau sholat berdua, maka makmum sejajar dengan Imam, sejajar dengan Imam, tidak sebagaimana pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwasannya, Imam agak depan, makmum belakang sedikit, itu kurang sesuai dengan sunnah. Sunnahnya sejajar, maka makmum disejajarkan oleh Nabi, Ibn Abbas disejarkan persis sebelah kanan. Apakah Nabi SAW memindahkan Ibn Abbas, dari depan atau dari belakang? Hah? Dari depan atau dari belakang? Kita tidak tahu, tapi mestinya dari belakang. Bahkan dalam sebagian riwayat, telinganya dipegang oleh Nabi SAW. Dipindahkan ke belakang. Jadi kalau saya lihat dipegang telinganya, di sini lewat depan. Lihat belakang tidak susah, kecuali dengan tangan kiri. Allah Alhamdulillah mengatakan tentunya dari belakang, karena Nabi sedang konsentrasi, dan dia sedang menghadap sutra, tentunya tidak boleh ada orang lewat di depan. Mestinya Nabi lewat, apa namanya, memindahkan Ibn Abbas dari belakang Rasulullah SAW. Terima kasih telah menonton!